Bagaimana sih kalau bulan puasa? Iya, toleransi sih. Kalau toleransi di bulan puasa pasti ya kita semua kan udah maksudnya bukan hal yang barulah. Dan maksudnya gimana ya, kita tetap menghargai teman-teman kita yang berpuasa dan teman-teman yang berpuasa pun menghargai kita yang non-muslim. Tapi sendiri, kalau di luar jadi ketuan puasa masih kalau keluar rumah? Enggak sih. Karena maksudnya understanding tentang puasa itu kan agak sedikit berbeda. Jadi kalau berpuasa benar-benar harus ada niat harus ada benar-benar ada tujuan yang ini secara pribadi ya. Jadi kalau misalnya keluar rumah kalau di bulan ini enggak. Dan kamu ini kan masih dikasih kesempatan untuk kasih seperti sekarang juga datang ke orang yang bilang lagi. Gila sih, kalau tadi tadi ditemu banyak lagi sosok, kamu masih dikasih kesempatan? Ya memang ya kalau mau dibilang gitu jawabannya sederhana I'm blessed gitu ya. Gue diberkati lah dengan dengan semua pekerjaan yang masih dipercayakan walaupun memang semua ini kan sudah kita develop dari awal karir. Sehingga orang mempercayakan lagi ke kita, ke kita lagi gitu kan. Memang sih di tengah pandemi ini bukan hanya pengusaha-pengusaha atau beberapa orang yang berusaha tapi beberapa dari kita yang juga pekerja seni terkena dampaknya gitu. Kehilangan job, istilahnya berkurangnya job. Jadi memang ya pandemi ini mengajarkan kita banyak hal sih tentang bagaimana kita harus bersyukur, bagaimana kita harus menabung untuk sesuatu yang tak perduga kan. Jadi banyak hal banget sih yang kita pelajari di pandemi. Bisa dibilang begitu sih. Maksudnya selama ini kan kadang-kadang kita manajemen keuangannya yaudahlah besok gak ada job lagi. Yaudahlah ntar juga ada job lagi. Nah sekarang ternyata udah gak bisa kayak gitu. Dan sebenarnya yang lebih-lebih bermakna itu lebih-lebih kita bisa mengerti adalah bagaimana kita mengerti bahwa oh ternyata kehidupan itu gak selalu hanya sekedar mengajar materi gitu loh. Pandemi itu mengajarkan kayak ada satu penyakit atau satu virus yang membuat kalau emang lo kena either lo meninggal atau lewat nah itu kan dan belum ada obatnya gitu kan. Jadi banyak hal sih maksudnya kayak faedah atau tujuan hidup kita buat gue pribadi agak sedikit jadi berubah yang tadinya mungkin istilahnya mengejar sesuatu yang bersifat duniawi-duniawi ya ternyata menyadarkan kita lagi bahwa dunia ini hanya sementara mau sampai kapan loh di dunia memang bukan hanya covid sih ya maksudnya banyak juga sakit-sakit lain yang cukup kritis dan mematikan cuman disini bener-bener mengajarkan kita banyak hal. tapi kamu sendiri ada investasi-investasi inksurasi gak sih kayak belakang-belakang dari pandemi investasi di dalam iya pasti maksudnya dari dulu sih maksudnya teman-teman dia juga udah tau lah Vero ini orangnya oportunis lah ada bisnis ini sikat bisnis ini rugi oke ditipu sikat lah semuanya nah jadi kalau di tengah pandemi coffee shop di Manado jalan ranting udah dua cabang lagi persiapan buka yang ketiga sama yang keempat gitu kalau mau ditanya kenapa di Manado ya kalau gue pribadi ngapain gue ribut sama yang raksasa raksasa di Jakarta kan gitu kalau disana gue masih bisa survive masih punya nama juga dari daerah dan komputitornya juga masih bisa bersaing lah terus yang kedua yang sekarang lagi rutin gue jalanin gue sama teman-teman lagi bikin startup untuk belajar trading trading company gitu itu hal yang baru buat gue ya mungkin hanya orang-orang finance bank perbankan ekonomi yang ngerti gitu cuma karena pandemi semua orang jadi membuka kesempatan dan mereka keluar dari zona nyaman mereka oh ada hal baru nih yang ternyata bisa cuan yaudah belajar banyak banyak karena gak masuk-masuk lagi bro daun-daun banget lah iya maksudnya ya itulah kita diberkati gitu karena niat kita untuk berusaha kan juga baik gitu ya maksudnya gue sih yakin pemeliharaan Tuhan yang maha kuasa kepada setiap kita itu gak hanya dari segi duit ya dari kesehatan lu banyak duit lu ada duit tiba-tiba lu kena sakit lu gak bisa kerja sama aja kan jadi pemeliharaan Tuhan berkat Tuhan buat gue pribadi itu begitu nyata gak hanya selama pandemi dari awal gue berkarir di Jakarta dari nol dari bukan siapa-siapa sampai sekarang pun begitu nyata cuman memang semakin kesini kita semakin diajarkan banyak hal tentang kayak ya kedewasaan mengelola keuangan gitu kalau dulu mungkin spending beli sepatu 20 juta gitu sekarang tuh kayak 20 juta tuh bisa diusaha bro gitu kan kalau dulu kan yaudahlah besoknya syuting ada lagi kalau sekarang kayak ntar deh gitu ada mungkin kalau misalnya mau dibilang bisa ada ya bisa aja cuman kan setelah dipikir-pikir oh iya ya ini bisa jadi apa kek bisa diusaha beli mesin kek untuk apa kek kan gitu gitu sih lebih ke situ kayak hikmah dari pandemi juga ya ya banyak sih gue yakin sih maksudnya kita semua teman-teman di rumah juga pasti belajar dan sadar akan hal ini gitu percintaan gak mulus lu mau ngomong gitu pasti kan gimana nih sekarang apa belum orang-orang pasti bilang deketnya sama ini katanya ikin lona mana nih yang jadi ini kayak netizen kayak netizen emang dia apanya pertanyaannya apa belum ada belum ada ya kalau belum apa yang dipaksain mendingan kita berteman bersahabat aja dulu daripada merusak persahabatan itu kan gitu maksudnya kalau terhadap seini berjalannya waktu ya pas ya why not juga gitu kan cuman ya sejauh ini kita masih berteman dan bersahabat dengan baik sekian dan terima kasih apa yang pas buat kamu yang pas yang pas yang pas ya gimana susah sih maksudnya kita gak akan pernah bisa menemukan orang yang sempurna dan sesuai dengan harapan kita gak akan bisa sampai sekarang kayak orang udah nikah 30 tahun masih suka berbeda pendapat kok terus lu mau berharap lu berharap seseorang yang sempurna pacarannya sama robot kan gitu gak mungkin cuman bagaimana ketika gue istilahnya berkorban atau menuangkan seluruh effort gue buat dia ya gue berharap begitu juga gitu dong ya itu namanya saling cinta saling sayang kan gitu sesimpel itu aja sih enggak lah kalau umur mah gak jadi jaminan sekarang sekarang anak-anak umur 20 tahun bisa lebih dewasa kadang-kadang anak-anak yang baru nyentuh umur 19-20 buset deh udah beda jamannya tuh sama kita tuh udah beda banget gitu ya udah ya cukup guys harapan kamu nih untuk karir kamu mungkin atau goals kamu dalam dekat ini harapannya ya harapannya pasti tetap bisa berkarya dengan program-program yang baru karya-karya yang baru dan semakin apa dan ketika nanti semuanya udah mulai masuk ke tahap pemulihan vaksinnya udah mulai berjalan semua industri mulai dibuka lagi mudah-mudahan habis lebaran ya jadi semuanya bisa kembali normal ya gue berharap semua yang tertunda semua yang gak jadi selama pandemi bisa terlaksana gitu dan kita semua sehat-sehat lebih 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 humble lagi gitu lebih saling mengerti lagi itu aja sih thank you guys see you thank you